Iman adalah sesuatu yang menolong saya dan saudara untuk mengambil bahagian kita Dan membiarkan dia mengambil bahagiannya Kita belajar, kita belajar secara konkret apa iman kita Karena pencurahan roh kudus itu memiliki satu dampak kepada pertumbuhan iman saya dan saudara Percaya, iman Dengan iman, Habel telah mempersembahkan kepada Elohim korban yang lebih baik daripada kain Saudara pernah bertanya, kenapa sih Yahweh menghargai korbannya Habel daripada kain? Kalau kita baca dari kejadian, kita bertanya, kenapa? Apa yang salah dengan korbannya kain? Ternyata ayat ini membuka sesuatu yang menjadi pertanyaan kita Di sini dibilang Habel mempersembahkan kepada Elohim korban yang lebih baik daripada kain Oleh dia telah dijadikan kesaksian sebagai orang yang benar ketika Elohim memberi persetujuan atas persembahannya itu Jadi saudara Jadi saudara Orang mau pandang kita seperti apa, it's okay Yahweh itu mengatau saudara Yahweh itu mengatau dan maha adil Jadi lakukan segala sesuatu dengan iman Bahwa kita mengasih dia, bahwa kita menghormati dia Bahwa kita lakukan dengan segenap hati kita Membiarkan dia menilai hidup kita Ini iman Ini iman saudara Kita melakukan dengan sesuatu yang kita Kita gak lihat hari ini Kita gak lakukan sesuatu dengan Oh saya lakukan ini supaya begini Saya lakukan ini supaya begini No way Kita beriman, kita baca firman, kita tahu kebenaran Kita tahu kita harus lakukan ini Kita tahu kita tidak boleh lakukan ini Kerjakan Kerjakan Ini iman Ini iman saudara Ya Ayat yang ke-6 Ada perjanjian Ada Ada Keterangan iman tentang henam Tapi saya tertarik Dengan yang ayat ke-6 Ya Namun tanpa iman Mustahil untuk menjadi berkenan Sebab siapa yang mendekat kepada Elohi Ia harus percaya bahwa dia ada Bahwa dia adalah pemberi upah Bepada mereka yang sungguh-sungguh Mencari dia Ini harus menjadi kekuatan bagi saya dan saudara Ya Kalau kita mengerjakan sesuatu dengan iman Ya Kita mungkin akan didaku oleh si Iblis itu Pekerjaan sia-sia Lu ngapain Tiap Jumat malam berdoa Doain orang Orangnya aja gede banget sama lu Lu gak tahu Tiap hari lu digosipin sama dia Lu lihat dong mukanya Waktu ketemu sama lu Ya Gak nice Ngapain lu berdoa sama dia Saudara dengan baik-baik Pada pagi ini Oh Yahweh kasih Sebuah nama Di dalam hidup saudara Nama itu melengkap Untuk saudara doakan Ya Hari ini dia gak nice That's okay Hari ini dia gak peduli dengan saudara That's okay Bahkan hari ini dia tetap jatuh dengan saudara That's okay No problem Ini yang katanya Iman Dasar dari hal yang kita harapkan Kita berharap orang itu diubahkan Kita berharap orang itu diubahkan Kita berharap orang itu mendapat berkat kebenaran Yahweh Kita berharap suatu mujizat Yang terjadi dalam kehidupannya Kita berharap dia diselamatkan Kita berharap dia dibalah hidupnya oleh Yahweh Oh hari ini Yahweh kasih satu nama di dalam hidup kita Jangan berhenti berdoa bagi mereka Ini iman saudara Ini iman Sekalipun hal yang musahil terjadi di dalam kehidupan kita Kita tetap setia mengerjakan Apa yang harus menjadi tugas dan mencuat kita Ini iman saudara Iman ini lahir Dari sikap kita Yang menghargai pencurahan Dari kudus Ayat 8 Dengan iman Ketika dipanggil keluar Abraham taat Untuk pergi ke tempat Yang akan segera dia terima Sebagai milik pusaka Dia pergi dengan tidak mengetahui Kemana dia pergi Dengan iman Dia hidup sebagai orang asing di tanah perjanjian Seperti di negeri asing Dengan tinggal di dalam kemah-kemah bersama Isaac dan Yaakub Sesama pewaris dan janji yang sama Sebab ia menantikan kota yang mempunyai fondasi-fondasi Yang perancang dan pembangunannya adalah Elohim Saudara pastikan Saudara ada di satu tempat Saudara akan melakukan sesuatu dalam hidup saudara Sekalipun itu nampaknya mustahil Sekalipun itu nampaknya sia-sia Sekalipun itu nampaknya Belum kelihatan apa-apa Pastikan Kita mengerjakannya dengan iman Berapa hari yang lalu Saya ngobrol dengan teman saya Ini yang baru saya Di sekitar tempat hidup saya Dan saya berkata Bagaimana awal ceritanya Saya bilang Saya gak pernah peduli Orang mau respect sama saya apa enggak Saya akan tetap hormati mereka Saya akan tetap beritakan apa yang saya harus beritakan Dan dia bilang Kamu gak bisa begitu Kamu gak bisa rubah orang Dan saya bilang Saya tidak akan pernah bisa rubah orang Biar saya taat kepada Rok Kudus Saya tahu Rok Kudus sedang melakukan perubahan Di dalam hidup seseorang Sama seperti dia Sedang melakukan perubahan Di dalam hidup saya Saudara Mungkin kita sedang mengerjakan Pekerjaan yang nampaknya Sia-sia Mungkin kita sedang melawan arus Mungkin kita sedang melakukan Pekerjaan yang orang lain Tertawa dengan apa yang kita kerjakan Tapi dengar baik-baik Bari pagi ini Hormati pencurahan Rok Kudus Dan hidup kita Terima kunci yang diberikan kepada kita Untuk membuka pintu-pintu Bahkan menutup pintu-pintu yang harus tertutup Pakai iman yang bilang karunyakan dalam hidup kita Terima pencurahan Rok Kudusnya Biarkan dia menumpukan iman kita Sampai kita tahu Aku sedang mengerjakan Apa yang menjadi bagianku Dan aku sedang membiarkan Dia mengerjakan bagiannya Terima kasih